Hai selamat malam mas-mas bakat Mas Lahar Hai Wilson Dalu Mas Bayu Wiu Jendalu Hai Blipon sehat-sehat selalu sejahtera selamanya semoga amin amin Hai edisi pertama ngolah pikir ngopi ngolah pikir tapi ini kopinya sementara belum ada yang ada wendah seru kacang baku buh cerutu juga ada tapi nanti cerutunya Hai Dedik kita Hai flashback flashback tahun 2015 flashback tahun 2015 yaitu Sabtu Hai eh minggu Hai minggu Sabtu 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 tanggal 15 Hai jadi waktu itu adalah pendaki pendaki dari Universitas Hai Atma Jaya Yogyakarta jadi ada seorang pendaki yang bernama Eri Yunanto yang dia bersama Hai bersama rekannya bersama rekan-rekannya itu naik ke Merapi jadi dia naik ke Merapi dan kebetulan terjatuh di Hai kawah terjatuh di kawah Hai bagaimana kita ketahui dulu ada yang namanya puncak Garuda di 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 Merapi yang tahun 2010 itu Hai longsor longsor karena erupsi Hai 2010 tapi 2015 ini masih ada Hai sisa-sisa dari puncak Garuda yang kebetulan Hai banyak sekali tonjolan tonjolan disana seperti tusuk-tusuk gigi kalau kau diwati kejauhan Hai dia waktu itu sih si si mahrum Hai eri ini naik ke sana dan kebetulan terpasar dan itu Hai waktu itu beritanya sangat-sangat-sangat Hai apa namanya Hai ya di dunia volunteer dunia relawan itu Hai kaget banyak yang menyalahkan banyak yang yang istilahnya menyayangkan tapi Hai banyak juga yang mengambil pelajaran ya setiap hal dibalik sebuah hal pasti ada pelajaran bisa bisa kita Hai kita ambil termasuk salah satunya di di Hai posisi Hai eri ini nah disini Hai ya mungkin tidak banyak diketahui orangnya Hai kita ingin ingin tahu bukan bukan kita banyak orang yang ingin tahu evakuasi eri yunanto di kawah merapi Hai ini bagaimana Hai ceritanya Hai jadi Hai sebagaimana kita kata merapi itu kawahnya sangat aktif dan sampai dengan hari ini semenjak Mei 2018 itu kan ditutup Hai pendakian dan dan sebelum itu pendakian merapi itu sebenarnya juga tidak boleh sampai puncak puncak iya nah hanya boleh sampai pasar bublah kanan posisi dari pasar bublah ke puncak itu sangat-sangat tidak stabil karena orang salah jantung orang salah jantung enggak matikan gitu aja batuan baru juga kalau itu masih labur sehingga ya sangat membahayakan sehingga sehingga dari BPPTKG dan Taman Nasional Gunung Merapi mengambil kebijakan bahwa tidak boleh melakukan pendakian ke puncak melapi maka tetapi Hai banyak sekali yang Hai nekat banyak sekali yang nekat nah Hai ini masalah bisa bisa menceritakan tentang peristiwa kondisi situasi di di kawah dan kondisi tentang Hai evakuasi waktu itu Hai jadi itu kan kejadiannya itu hari Sabtu tanggal 16 kalau enggak salah tujuh tahun yang lalu berat-at-at Hai eh Sebenarnya anu mas sepuluh hari sepuluh hari sebelum kejadian Hai saya itu kayak punya apa Eee Eee Firasat punya firasat Hai bahwa Hai akan ada kejadian Akan ada korban bahkan spesifik itu firasatnya korban ini akan jatuh kekawah Hai nah 10 hari sebelum kejadian itu Hai tepatnya waktu itu sehari menjelang ulang tahun saya naik saya naik waktu itu saya siapa-siapa kayak ya aku Adi Theo Gimar Abi lima orang lima orang naik jadi waktu itu saya itu pengen melakukan percobaan kedua percobaan percobaan kedua untuk turun ke kawah jadi turun ke kawah tujuannya yaitu memetakan jalur-jalur evakuasi nah itu sepuluh hari sebelum kejadian setelah tapi memang waktu itu sempat jadi ini mas sempat jadi apa eh pro dan kontra ini kok turun ke kawah ini kurang kerjaan ini gini 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 tapi saya punya keyakinan bahwa suatu saat nanti entah kapan pasti akan ada kecelakaan di dasar kawah merapi feeling dan ternyata benar nah hari Sabtu tanggal 16 itu waktu itu kan lagi ini ada cara resepsi saya datang ke resepsi terus sekitar jam satuan jam 1 siang ditelepon sama samsuri ini ditelepon buruan ke basecamp terus di grup juga rame kumpul 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 red kode red kode itu jelas evakuasi besar itu kan kode kode di intern kita dan red kode itu memang biasanya evakuasi untuk orang-orang yang kritis kritis meninggal gitu artinya semua anggota barameru harus berkumpul gitu kan barameru barameru itu apa mau dijelaskan dulu jadi di merapi itu ada satu organisasi yang mengelola pendakian namanya barameru barameru itu anggotanya 45 orang berdiri sejak tahun 90 tapi tandatannya cuman 45 orang barameru itu singkatan atau barameru itu kan bukan singkatan sih ok ya itu kan sebenarnya dua kata barah dan meru meru itu gunung barah itu api iya jadi barah bisa kita artikan sebagai api bisa kita artikan sebagai pengembara kan gitu jadi barameru itu bisa diartikan sebagai pengembara gunung bisa diartikan juga sebagai gunung api nah organisasi itu kita pilih namanya untuk menjadi organisasi yang mengurus pendakian di merapi gitu nah oke kembali ke red code kemudian red code itu ditindaklanjuti lalu cerita suaminya terus waktu itu saya langsung ke basecamp ke basecamp masih pakai badai itu masih pakai badai masih pakai pantofol masih pakai celana celana kain ke basecamp niatnya adalah asesmen dulu niatnya adalah asesmen ada apa ya udah sebenarnya udah tahu ada evakuasi itu tahu tapi kasusnya seperti apa belum tahu sampai basecamp suasananya itu sana mas baik eh eh suasananya itu udah udah mencekam jadi orang-orang itu orang-orang basecamp itu udah tertunduk layu semua wah ada apa ini nggak biasa kalau cuma orang mati tidak akan tidak akan seperti itu berarti ini jangan-jangan aku dong nangku jangan-jangan apa yang saya takutkan selama ini terjadi saya tanya ada apa Kang Samsuri waktu itu nilai gini besok lagi kalau ngomong hati-hati ya saya udah paham kan bener kejadian ada orang masuk ke kawah terus saya nggak kaget nggak nggak kaget yang bener itu nggak oh ya oke gitu kan langkah pertama adalah waktu itu kan pendakian rame pendakian rame kita sterilkan jalur kita sterilkan jalur tutup pendakian langsung kita koordinasi sama taman nasional terus kita ngirim PIM kecil naik empat orang kalau nggak salah itu tugas mereka adalah sterilisasi jalur jadi bener-bener semua pendaki diturunkan terus pendaki yang ingin naik di cancel semua dibatalkan semua satu tim naik terus kita membuat tim lagi untuk assessment kita cari temen korban kita cari data-datanya dapat baru kita koordinasi sama Basarnas kita koordinasi sama Basarnas koordinasi sama PPTK akhirnya kumpul lah itu sekitar jam 4 sore udah kumpul semua itu tanggal? di tanggal 16 tanggal 16 kumpul semua orang PPTK ada perlakan dari Taman Nasional Basarna Sarda BBPD TNI Polri semua ada kita kumpul kita sampaikan kejadiannya seperti ini shock semua karena ini bisa dikatakan kejadian yang di luar di luar di luar jangkauan kita terus kita waktu itu langsung ngirim satu tim lagi untuk menjemput keluarga korban kita jemput keluarga korban kita datangkan maghrib tanggal 16 hadis maghrib kita mulailah rapat kita mulai rapat bahas teknisnya akan seperti apa ini prosesnya jadi dari BBTK mereka pemaparan kondisi aktivitasnya seperti ini suhunya sekian kadar gasnya seperti ini terus kemudian dari Taman Nasional mereka juga menyampaikan oh ini pendaki sudah clear pendaki clear terus kesiapan termasuk sama PMI kesiapan ambulans ABCD siap kemudian dari kepolisian dari TNI kita siap kita backup keamanan bbar-bbar-bbar terus dari BasarNR kita menyiapkanㅎㅎ nah yang lucu di sini ah ketika semua udah melakukan persiapan baru kita masuk ke teknis kan bisa dikatakan semua orang yang di situ buta tentang kawah ya Cuman aku sendiri yang tahu tentang kawah Akhirnya aku sampaikan Aku minta kertas besar Tak sampaikan Tak kasih gambaran Nanti kawah konturnya seperti ini Korban Kalau dia jatuhnya dari puncak Dulu kita namakan puncak empret Dari puncak empret Dia pasti di sekitar ini Tak kasih gambaran Jatuhnya di sini Kalau korban jatuhnya di sini Kita harus turun lewat sini Lintasan turunnya lewat sini Lintasan turun rescuer lewat sini Lintasan evakuasinya lewat sini Jadi itu jalur yang berbeda Jalur rescuer dan jalur evakuasi korban itu Dua jalur yang berbeda Sekitar 50 meter jalannya Itu berbeda Terus itu Untung-untungnya saya pernah turun Saya punya gambaran detail Ini jarak dari titik ini ke sini Sekian meter Ini ke sini sekian meter Semua ada Nanti kita akan nemu Namanya blank 50 Blank 50 Aku sudah yang namain Kita namain blank 50 Karena ketinggiannya itu 50 Terus sampai Nanti harus ada tim yang backup Di titik A, B, C Jadi kayak Waktu itu saya berpikir Saya sekeran ini Mungkin orang lain Seperti ini Kok keren Dia tahu Sampai sedetail itu Ya jelas tahu Orang saya pernah turun Sebenarnya Enggak keren-keren amat Jadi karena Saya bisa tahu semuanya Bisa sedetail itu Karena saya pernah turun Sudah Sampai Hampir jam 12 malam itu Rapat itu Membuat brand A, brand B, brand C Sampai brand Z Tapi sampai jam 12 malam itu Kita masih buntu Belum dapat nih Siapa yang mau turun Itu belum dapat Karena resikonya Banyak Satu dia harus punya Pengetahuan tentang PPK Rescue Dia juga harus punya Menyali Karena Suhu Tipe Tebing Kontur Dan sebagainya Termasuk Resiko-resiko-resiko Yang mungkin ada Nah itu harus di Ya memang harus Istirahat gue Yang benar-benar punya Punya nyali Nah Waktu itu kan gini Saya kan sadar potensi Sadar potensi Dalam mati Saya tahu kondisi Badan saya kan Sudah enggak fit Jadi waktu itu Pas rapat Jam 12 malam itu kan Kita break dulu nih Kita lanjut Pas dari rapat ini Jadi Saya kasih Gambaran Ini nanti minimal Harus ada 20 sampai 25 orang Di puncak Saya gitu kan Karena Batuannya itu Batuan lunak semua Jadi kita harus Mau Tidak mau Harus Angkor hidup Harus membuat Angkor hidup Nah Yang turun Yang turun itu Enggak boleh banyak Saya bilang kayak gitu Maksimal 6 Maksimal Itu Pun nanti Harus stay di bank 50 Yang sampai Dasar kawah Maksimal 2 Maksimal Terus Ya siapa Gitu kan Pertanyaan siapa Terus saya lempar lagi lah Ke teman-teman Potensi Banyak itu Potensi Banyak Mereka yang lebih Expert Banyak Saya lempar Jat Berarti Dari bahasa Sarpaten Berarti kita butuh Orang yang memiliki Spesifikasi Seperti ini Arti kalorasi DTD Semua Kemudian Telepon ke BPTK Eh ada Ada BPTK Di situ Mereka pemaparan juga Kondisinya Relatif aman Suhu memang Fluktuatif Naik turun Tapi relatif aman Soalnya suhu itu Enggak merata Di semua Kawah itu Enggak Jadi titik-titik Tertentu Memang sampai Ratusan derajat Ya Hushpot Akhirnya Sampai Jam Dua Dua dini hari Itu masih Belum ada yang Mau Kita istirahat Istirahat Kita lanjutkan Besok Benar kita tidur Tapi Enggak bisa tidur Tidur juga Saya juga waktu itu Tak suruh Ngeropin Karena Menggigil Demam Tak suruh Ngeropin Teman-teman Udah tidur Paginya Jam 6 Kita udah mulai Lapat lagi Pagi jam 6 Itu Lapat Semua Sampai Penunjukan Jadi Penunjuk Nih Teman-teman Ya Gak usah Saya sebutin Organisasinya Dari A Dari B Dari C Gimana Ada gak Yang mau Ada yang Mau Banyak Yang mau Banyak Oh saya siap Saya siap Tapi ketika Melihat Gambaran tadi Mundur 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 Sampai Jam 3 Sore Gak Ketemu Siapa Yang Eksekutor Eksekutornya Itu gak Ketemu Mereka Gak ada Yang menunjuk Saya juga Saya pun Tidak Mengajukan Diri Karena Saya tahu Kondisi Tubuh Saya Akhirnya Ada Teman-teman Dari Polres Itu Mereka Keluar Keluar Terus Selang Beberapa Menit Kemudian Masuk lagi Teman-teman Ikut Aku Dulu Oh iya Mas Ikut Keluar Ikut keluar Apa mas Dicari Mas Purnomo Mas Purnomo Itu Dapol Ditunggu Di jugu Dekan Besok Sana Mas Ambulan Lagi gak sehat Tunggu Mas Eh Sontek Disontek Tiga kali Terus 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 Tiga Kalian Tunggu 15 Menit Langsung Melet Langsung Melet Kering Kering Semua Bahkan Mas Sepuluhan Sehat Nah Terus Teman Mas Pri Mas Pri Mas Pri Yang Profesiden Ngomongnya Gini Udah Sehat Sekarang Udah Mas Ya Udah 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 Ulang Asuk Akhirnya Masuk Lagi Lanjutin Rapat Lagi Lanjut Rapat Terus Mbah Rono Waktu itu Telepon Gini Kalau memang Gak ada Ini Tidak Masalah Ketika Tidak Diambil Basarlah Juga Waktu itu Oke Kita Sepakat Untuk Tidak Diambil Taman Nasional Sepakat Untuk Dia Diambil Keluarga Kurban Datang Ke Forum Rapat Itu Disampaikan Ke Keluarga Kurban Waktu itu Pak W Ini orang Saya Menyampaikan Mohon maaf Karena Banyak Pertimbangan Karena Banyak Pertimbangan Dengan Sangat Berat Hati Ini Almarhum R ini Tidak Bisa Diambil Terus Karena Satu-satunya Nah ini Mulai Ini Dan mulai Ini Karena Satu-satunya Orang yang Pernah Turun kekalah Cuman Mas Lahar Dan Mas Lahar Sedang Tidak Sehat Maksudnya Kakaknya Almarhum Eri Ngomong Kayak Gini Oh Intinya Ya sudah Kalau Memang Tidak Bisa Diambil Kami Sekeluarga Akan Mencoba Ikhlas Terus Nemuin Aku Ngomongnya Kayak Gini Mas Lahar Ya Mas Lahar Pernah Turun kekalah Pernah Saya Gitu Ya Mas Suatu hari Nanti Kalau Mas Lahar Turun kekalah Lagi Tolong Ya Mas Fotokan Jenasah Adik saya Apapun Keadaannya Wah Langsung Gini Tampol 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 Terus Saya keluar Saya keluar Makan Makan Sate Ngobrol Sama Abi Sama Mas Pri Ngobrol Banyak Hal Intinya Sebenarnya Kalau hati Kecil Saya Saya Pengen Ngambil Hati Kecil Saya Pengen Ngambil Tapi Ketika diambil Ini akan menjadi sesuatu yang besar Dan Sesuatu yang besar itu Pasti nanti Impact kebelakangnya Akan sangat besar Saya Gitu Nah Saya Gak Mau Sampai Kesana Gitu Ya Udah Coba Kamu Pikirkan Solusinya Gini Akhirnya Jelang Maghrib Rapat Lagi Itu Tanggal 17 Ya Pintaran Rapatnya itu Waktu itu Cuman Saya Sama Taman Nasional Pak Wik Nyo Pak Mojo Kalau gak salah Itu Yang dari Taman Nasional Kebetulan Pak Wik Nyo itu SMC Dia yang Megang Komando Operasi Terus Ada Komas Air Gini Pak Saya Gitu Saya Siap Ngambil Tapi Ada Syaratnya Mereka Mereka Nanya Syaratnya Apa Saya Ngomong Syarat Pertama Saya Gitu Tim Harus Saya Yang Milih Syarat Pertama Oke Katanya Terus Selanjutnya Syarat Kedua Tolong Ijinkan Dengan Keluarga Saya Langsung Oke Pak Selanjutnya Pak Pak Mojo Telepon Di depan Di Speaker Nah Ini Pak Syarat Ketiga Peralatan Harus Baru Semua Jadi Peralatan Yang Saya Pakai Nanti Harus Baru Semua Oke Sudah Disiapkan Nama Tunggu Basah Ini Sarap Perakhir Sarap Perakhir Saya Siap Ngambil Dengan Catatan Nama Saya Tidak Pernah Terdaftar Di Daftar Potensi Jadi Nanti Dikosongkan Nama Saya Kok Gitu Gak Bisa Kalau Namanya Dikosongkan Gak Bisa Kita Harus Semua Apa Data Personel Harus Lengkap Itu Untuk Pertanggung Jawaban Ya Sudah Pak Berarti Gak Jadi Saya Gitu Berarti Saya Gak Jadi Turun Alasannya Apa Kenapa Namanya Harus Dikosongkan Gini Pak Operasi Ini Kemungkinan Berhasilnya Cuman 10% Ketika Saya Gagal Dan Nama Saya Ada Di Daftar Potensi Sar Pak 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 Mojo Semua Orang Yang Terlebat Pasti Akan Berurusan Dengan Hukum Misalnya Gitu Karena Sebelumnya Kita Sepakat Untuk Tidak Diambil Jadi Pasti Nanti Pak 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 Mungkin ke Jabatan Tapi Ketika Nama saya Tidak Ditulis Pak Dan Saya Gagal Pak 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 Terus Pak Pak Mojo Jawabannya Enggak Mas Tetap Kita Tulis Berhasil Maupun Tidak Itu Tanggung jawab Kita Bersama Ya Sudah Berarti Saya Tidak Turun Saya Tetap Turun Mau Turun Dengan Syarat Itu Tadi Kalau Oke Saya Turun Kalau Enggak Saya Enggak Akhirnya Kumpulin Lagi Semua Unsur Dikumpulkan Oke 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 Setuju Dengan Syaratnya Saya Milih Tim Saya Pengen Timnya Mas Gimar Mas Abi Mas Soni Mas Alip Terus Oke Itu Tim Yang Dampingi Saya Mas Bukan Tim Yang Turun Kekala Tapi Tim Yang Dampingi Ke Atas Udah Prepare 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 Peralatan Udah Mulai Di Drop Ke Atas Semua Dan Itu Bener Bener Silent Gak Ada Orang Yang Tahu Jadi Media Itu Gak Ada Yang Tahu Semua Sudah Gitu Nah Ini Suasana Yang Baru Pertama Saya Alami Mas Saya Keluar Dari Base Camp Orang Talangan Itu Dujuk Alami Semua Doain Semua Mau Ibu Ibu Bapak Semua Doain Mas Hati 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 Semua Orang Orang Warga Lokal Terus Kita Naik Kita Naik Saya Itu Kan Naik Merapi Mungkin Ribuan Kali Ini Gak Mas Akal Lagi Sampai Pos 1 Pepar Semua Bahkan Sampai Gemar Bayangin Gak Masa Ada Gemar Itu Mungkin Pulau Teribu Kali Gimar Pepar Pos 1 Sampai Pos 1 Kita Pepar Semua Kita Buka Flashit Tidur Pos Pos 1 Sampai Pos 1 Itu Jam 11 Malum Bayangin Yang Biasanya Kita Merapi 2 Jam Setengah Itu Mulai Isak Sampai 11 Malum Sampai Pas 1 Bawa Peralatan Nggak Kosong Nah Sampai Pas 1 Nanti Nanti Campur Cerita Mistis Nggak Bapak Sampai Pas 1 Kita Tidur Terus Gimar Nanya Gimana Lanjut Nggak Tidur Dan Itu Grimis Mendung Tebal Grimis Gimar Sama Teman Teman Tak Kumpulin Kalau Ini Nanti Hejan Kalau Ini Nanti Hejan Kita Turun Kita Batalkan Tapi Kalau Ini Cerah Kita Lanjut Tidur Kok Cerah Wah Bintang Kelihatan Keren Kita Tidur Tidur Nah Di Selah Selah Tidurnya Entah Mimpi Entah Apa Tapi Saya Ngalamin Satu Kejadian Yang Benar Benar Apa Ya Kejadian Mistis Yang Luar Biasa Entah Itu Dalam Mimpi Entah Itu Nyata Saya Tidur Nggak Ngerti Tapi Saya Itu Kayak Kebangun Terus Ada Orang Maka Apa Mas Pakaian Jawa Itu Beskap 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 Banyak Mas Kayak Among Tamu Kayak Among Tamu Ngomongnya Cuman Gak Gini Meng Yang Yang Meng Meng Monggo Monggo Itu Benar Benar Gini Monggo Penting Orang Yoh Gini Kalau Mau Diambil Silahkan Yang Penting Tidak Gain Gain Nah Disitu Itu Apa Mas Panjang Itu Kayak Amang Tamu Mas Kayak Amang Tamu kelihatan panjang bahkan itu sampai kelihatan di pandangan mata itu sampai ke jenazah kelihatan kebangun terus duduk masa iya enggak kencing kan enggak mungkin di gunung dengan udara yang sedingin itu dan berhari-hari masa enggak kencing enggak mungkin terus kita naik subuh subuh kita mulai naik kita naik nah ini gimar itu seumur hidup belum pernah namanya berak di merapi seumur hidup pas kejadian itu pas tanggal itu pas hari itu dia itu sampai berak-berak bahkan kencing itu 15 menit sekali kencing 15 menit sekali kencing itu gimar udah kita sampai jam 6 itu sampai pasar bubrah cap udah disiapin kopi dibuatin sarapan buatin sarapan sama teman-teman yang tim yang pertama tadi terus kita briefing lagi briefing di pasar bubrah sama teman-teman di pasar di iya pak komplet lah itu terus pokoknya mereka-mereka yang expert lah orang-orang yang expert mereka senior-senior saya semua itu kita briefing waktu itu mas Tato kalau gak salah atau siapa saya lupa har apa yang kamu butuhkan katanya saya butuh 10 orang mas nemenin ada gak gak ada yaudah lima orang gak ada juga yaudah satu orang gak ada juga akhirnya yaudah kita aja yang nemenin indro Tato terus muksin mamet kalau gak salah itu iya 4 dari 4 orang lima orang sama aku terus kita naik sampai puncak pokoknya ini nanti jam 11 tepat jam 11 tet saya sudah harus mulai turun ke kawah nah teman-teman Sarpaten langsung di waktu itu Komo Komo Mas Gembret eh Mas Gembret juga Komo langsung Komo buat angkor terus kan pak tripod itu udah terpasang satu hari sebelumnya tripod untuk ngangkat jenazah posisinya gak disini harus digeser sana wah ini udah jadi harus settingan gak bisa nanti kita gak bisa naikin jenazah kalau dari sini geser jam 11 tet turun mas turun saya pertama turun nah ini ada satu kejadian yang apa ya yuk balik ke feeling tadi jadi di bawah di bawah sebelum saya naik saya itu tinjem deker deker kaki deker trail sama ini selpoh serda sini peletra minjem dekernya peletra mau gak kuning kok gak deker gitu kan apa yang pinjem deker gitu kan ya weh segala sama aku membawa kukri jadi bekal itu ya kukri coklat rokok sama air minum air minum yang kecil air minum 400 ml nah dekernya itu ketinggalan di pasar buda sampai puncak mau ngambilkan semales saya turun ternyata deker itu berfungsi pas sampai dasar kawah jelep saya pas melihat ke atas ada batu jatuh segini sekorek pas kena tulang kering artinya kalau saya baru deker kan aman nah karena dekernya ketinggalan wah bincang bincang itu terus sudah dibawa udah dibawa udah dasar kawah terus sampai sana pertama yang saya pastikan waktu itu bukan suhu malam gas gasnya gimana misalkan bawa SCBA bawa tabung oksigen bawa oksikan juga buat cadangan tak buka masker oh aman terus saya ngerokok habis dua batang habis dua batang rokok dipandu sama tim thermal timnya itu banyak jadi ada satu tim lagi yang dia bawa thermal camp dipandu maju sekian langkah nanti belok ke sana maju sekian langkah jadi kayak ngindarin ranju-ranju akhirnya sampe lah di jenazah sampai di jenazah tak liat dulu ngok gitu kan wah wah apa lagi nah ini yang jadi jadi pertanyaan karena saya kira sampai dengan detik ini belum pernah ada publikasi tentang publikasi ataupun apapun tentang kondisi jenazah karena itu memang bukan ranah umum bukan ranah umum untuk dipublikasikan karena setiap publikasi jenazah itu biasanya tetap di cover atau bahkan tidak dipublikasikan sama sekali itu kondisinya kalau boleh tahu kondisinya bagaimana dan harus tahu kenapa harus tahu karena saya lewat media ini saya itu pengen ngasih gambaran utuh benar-benar utuh berharapnya suatu hari nanti tidak akan pernah ada kejadian seperti ini jadi pertama saya lihat jenazahnya itu saya langsung bayangin seperti apa kesakitannya terus saya lihat ke atas dari posisi titik dia jatuh bukan kelihatan puncaknya wah berarti dia itu tidak langsung jatuh dari puncak prak gitu tidak iya jadi dia blam 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 dan sampai bawah itu batu yang besar prak kebelah benar-benar kebelah matanya satu hilang isi perut semua keluar bahkan sampai ke jantung organ-organnya keluar semua keluar jadi kayak benar-benar kayak dibelah kayak dibelah dicabutin dikeluarin gitu nah yang bikin agak merinding itu saya usus terurai panjang panjang dan udah kaku kayak selang benar-benar kayak selang terus duh dengan kandisi seperti ini dan ternyata kan badannya gede badannya besar saya gak mungkin kuat ngangkat sendiri akhirnya saya manggil Indro kontak radio Indro tolong turun gak kuat ngangkat oh iya mas Indro turun tapi waktu saya udah rancang ini kalau oke Indro itu senior saya pengalamannya untuk mengambil jenazah dalam bentuk apapun lebih dari saya wah mau yang gak ada kepalanya dia lebih pengalamannya lebih lebih dari saya cuman kondisinya kan berbeda kondisinya berbeda mungkin mas Indro ketika ngambil jasa dia di tempat rame tempat yang mudah terjangkau dan lain-lain nah ini di dasar kawah artinya cuman kita berdua jangan sampai nanti mentalnya kena gitu tak tutupin pakai jempernya ya minimal gak kelihatan lah gitu kan Indro sampai bawah masih pakai masker masih pakai jubi ya memang safety ya sampai tau aku merotok itu sekitar 20 meter dari jenazah aku merotok buka masker mau buka dicat gak apa-apa aku merotok gitu kan terus ini yang lucu mas aku ngantai nanyar aku ngantai nanyar mas aman gitu kan terus ngobrol dulu itu kan merotok dulu sebelum kita ambil kita harus punya plan bin Gendro ketika nanti skenario kita untuk naik lewat jalur yang sama gagal kita harus lewat bukaan kawah nanti yang penting kita turun nyusuri ke Gendro kita sampai kaliurang biar dijemput dikaliurang itu plan B oke mas siap aku apal gak jaluri oke udah yuk kita angkat kita datang kaget terus kita udah masukin jenazahnya kita masukin bagian-bagian yang terurai itu nah ini PR ini khususnya itu kaku kayak selang tapi teko-toko mas gak bisa mas kita potong kita potong potong ya potong-potong segini-segini potong jadi mana kayak kok semua mas kok ya biar seru-seru seru-seru biar gak ini biar kita gak gak stress kita potong-potong kita masukin packing rapi packing rapi terus kita ikat kita dobelin kandung mayat kita dobelin kita ikat kita bawa ke titik vertikal jadi itu kan dari titik vertikal kan jauh hampir tujuh puan meter kita bawa ke titik vertikal kita taruh udah clear nah pas kita balik edap masih ada ternyata satu organ tapi itu memang seaja karena ini sebenarnya lagi-lagi ini gak bisa dibuktikan ngomongan saya ini mas pas saya turun saya itu entah itu cuman halusinasi entah apa saya itu kayak ditemui sosok ngomongnya kayak gini ngapa jipuk orang cah berhadap kayak ngono jipuk bareng apa termasuk istilahnya yang menyebabkan kondisinya terbilah itu yaitu karena fakor yang disana itu tidak suka dengan gini seperti itu sehingga di lancang memang menurut menurut mbahnya itu ngutah berhadap yang ngono mak jipuk mustakok tidak tidak terus saya jawab tak translate-in langsung aja kasihan nanti teman-teman belum tentu semua tahu bahasa jawab mbah mohon izin saya kayak gitu jenazah ini saya ambil satu nanti hanya akan jadi bau kayak gitu yang kedua kasihan keluarga sudah nunggu di bawah terus ya wis kalau mau kamu ambil aku tinggal ya wajar aku tinggal nah yang tak tinggal itu hati so gede so ngurih tinggal terus selamat indro masih kubur indro oke oke mas kita kubur kita kubur terus kamu naik dulu indro gitu kan jadi indro dulu naik sap naik aku masih di bawah memastikan indro sampai atas indro sudah sampai atas aku naik karena teknik vertical rescue itu masih dangkal aku gak mau kalau ini naik sendiri apel tarik paham jadi ditarik indro atau muksen sama mamet ditarik enak udah gitu sampai atas sampai puncak lagi itu jam 5 sore dan kenapa nah ini ini edukasi yang bagus kenapa saya turun itu harus tengah hari karena kan CO2 gas beracun yang paling banyak disitu kan CO2 CO2 itu hanya akan terurai oleh sinar matahari nah ini banyak orang yang tidak paham tentang itu contoh Semeru justru di Semeru itu lucu tidak boleh naik ke puncak siang hari lucu itu misalnya yang gak boleh itu pagi pagi hari pagi hari itu gak boleh seharusnya justru mendekati kawasan kawah kawasan gunung berapi itu paling aman adalah ketika terik matahari nah di Semeru ini sebenarnya harus diluruskan sebenarnya harus diluruskan tapi kayak sana itu udah saya sana itu kan terbawa oleh cerita Zohogir kenapa seperti itu tapi kalau secara apa ilmu pengetahuan yang benar mendekati kawasan itu ya tengah hari pas kondisi terik matahari gas-gas itu akan terurai saya sampai atas itu jam 5 terus saya langsung turun saya langsung turun sampai ke bawah sampai base camp terus tidur oh ke pos dulu ke pos dulu laporan bikin laporan udah tidur dan itu gak ada satupun wartawan yang tahu saya jamin gak ada satupun saya saya memang gak mau udah tidur terus pagi harinya proses kan itu evakuasinya berhenti jadi gak bisa malam itu juga naik jenazahnya nyangkut di tengah-tengah baru besoknya hari Selasa naikin dinaikin sampai puncak pas sampai pasar puncak komunikasi lagi terus saya lihat di Newselo itu udah banyak stasiun TV yang mereka pengen live mau live mau live aku mikir ini nanti kalau sampai live otomatis mau tidak mau suka tidak suka harus ada tersangka dalam artian tersangka orang yang eksekutornya ini siapa mereka harus tahu dan saya tidak mau itu terjadi akhirnya apa mas yang saya lakukan koordinasi waktu itu 15 orang teman-teman barameru kumpulin semua di posko yang tahu yang tahu tentang rencana ini hanya kita kalau sampai ini bocor berarti salah satu dari kita harus siap-siap dipenggal kepalanya siap semua enggak siap apa rencananya sampaikan nanti mayat kita membuat dua kandung yang satu terserah mau diisi apa lewat muslo yang satu nanti lewat sebelah barat muslo jadi tembusnya langsung tikungan terubah itu langsung besar terus kita koordinasinya enggak lagi pakai koordinat enggak lagi pakai nama-nama jalur tapi pakai nama ladang ladang A, B, C ladang punya siapa punya siapa kan orang lokal semua akhirnya saya ditemenin sama orang lokal juga sebagai navigator yang dikirim ke atas orang lokal di bawah saya sama orang lokal sebagai navigator jadi saya ngonfat dari omongan ladang A itu ke P, T, O, D ladang B ke sini dan berhasil sampai bawah itu tidak tercium oleh wartawan sama sekali ambulans pun udah tak kondisikan ambulans di newslo standby tapi di sini standby sirine tidak boleh dihidupkan sampai mobil polisi saya set semua posinya di sini dan itu cepat sekali begitu sampai langsung masuk ambulans langsung turun jadi posisi jenazah itu udah sampai slow yang di atas baru tahu ya loh jenazah udah sampai bawah sudah saya cabut saya memang tidak ingin diketahui saya cabut cabut makan makan selalu makan sate sama teman-teman terus sampai isak ambil isak harusnya kan aman kan udah aman udah sepi posko udah sepi saya balik ke posko balik ke posko begitu masuk posko dan ditunggu harta nggak punya pilihan akhirnya mau tidak mau ya harus bukamu jadi dari awal sudah saya rancang dengan tidak menuliskan nama mengalihkan jalur saya tidak sama sekali tidak ingin diketahui tapi akhirnya mau tidak mau orang harus tahu juga akhirnya ayo wesh toh saya masih berpikir positif tidak akan ada impact di kemudian hari tidak akan ada apa-apa gitu ya terus akhirnya oke ya saya konversi peswis gitu itu kan habis itu saya mulai risih hampir tiap menit datang saya matikan hp saya matikan hp sambilin ke rumah saya sambilin ke rumah saya pergi sampai berminggu saya itu memang tidak mau saya saya gini yang saya takutkan ketika saya benar-benar tampil di situ orang akan menganggap bahwa saya itu superhero itu yang saya tidak mau padahal itu kan kerja tim satu tim besar saya tidak bisa melakukan itu sendirian itu satu tim besar dan ketakutan saya itu terjadi benar-benar terjadi bahkan sampai ada orang yang tidak gini itu ketika waktu itu saya diundang ke gig si Andy harusnya kata kata orang orang yang keberatan saya diundang ke sana harusnya yang diundang itu bukan cuman kamu karena satu tim ini memiliki apa istilahnya peran yang sama katanya bahkan memiliki resiko yang sama saya jawab kalau urusan diundang itu bukan kuasa saya siapa yang mau diundang satu masalah kita semua satu tim besar ini memiliki peran yang sama ya tapi resiko yang betul tapi ketika bicara faktor resiko yang sama tidak saya bilang begitu resiko ini sama katanya kalian apalagi yang lima orang katanya ini sama-sama turun ke kawah katanya sebelumnya tidak ingin membahas waktu itu oke saya tidak pernah membahas ini tapi saya jelaskan kalau bicara tentang resiko kalau kalau tentang peran baik yang di dapur umum yang di kantor cuma megang radio yang turun ke kawah semua itu perannya sama di porsinya masing-masing tapi kalau faktor resiko jelas beda contoh kecil ketika saya turun ke kawah saya pertama di atas saya ada empat orang dan itu satu jalur satu lintasan artinya apa batu kecil saja jatuh kena kepala saya pasti pecah karena saya orang paling bawah artinya resikonya sudah berbeda satu yang kedua ketika saya sampai dasar dan ternyata disitu ada gas beracun saya juga orang pertama yang mati karena empat orang teman saya ini saya protect mereka saya suruh nunggu dulu di bank 50 setidaknya ketika bener ada gas beracun mereka akan membatalkan operasi ini karena melihat saya mati di bawah jadi kalau bicara faktor resiko jangan disamakan beda semua memiliki resiko tapi berbeda beda itu terus akhirnya kan waktu itu sempat ramai gara-gara saya ke kick andy padahal mereka enggak mikir kick andy itu bulan berapa kejadian bulan berapa kick andy bulan 10 kalau enggak salah kejadian bulan 5 bahkan itu saya diundang berkali-kali ke beberapa acara tv waktu itu saya enggak ada yang mau jadi diundang sana diundang sini diundang sana enggak ada yang mau saya ditawarin jadi PNS saya enggak mau terus saya ditawarin banyak pekerjaan saya enggak mau saya ditawarkan ditawarin iklan bintang iklan kontraknya ratusan juta saya enggak mau karena apa saya tidak ingin menciderai satupun teman-teman saya yang terlibat dalam operasi itu tapi namanya manusia pasti ada yang suka ada yang enggak itu biasa itu tapi memang merapi itu selalu menarik dari sisi apapun itu selalu menarik apakah kopi kita baru udah tidur terpaksa ini kita minum celuk apa cerutu wah iya kita koma sebentar oke kita lanjut ngobrol setelah jeda iklan itu box masih ada di box 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 lalu sebelah ini gawarinnya oke sak pemotongnya enggak popo sebenarnya ingin tanya tentang faktor apa yang mendasari keberanian yang tadi sudah dijelaskan karena satu pemetaan potensi korban yang terdua mungkin karena faktor penasaran dan terjadi juga faktor sudah sekian kali kesana pengen tanya itu sebenarnya cuma karena sudah jawab enggak jadi tanya berarti tanya yang lain berarti tanya yang lain sembari makan kacang makan kacang menikmati sigaret cepet bahagian jika tidak enak he menar enak 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 selamat menikmati jadi sebenarnya kalau saya boleh misalnya waktu itu bisa diputar lagi bisa diputar ya saya kan tegakkan aturan itu bahwa batas pendagian akhir itu pasar bubrah tapi ya mana-mana manusia dan kita juga nggak mungkin bisa nutup pasar bubrah mau kita kasih kawat berdiri pun bersumallah ini loh pantas oke nah ada yang mau dipanyakan nah kembali ke faktor evakuasi sebenarnya tidak perlu ditanyakan cuman bagi kita yang yang sering bergelu di dunia volunteer kelawan ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan tapi untuk masyarakat umum itu kan kadang ada pertanyaan reward apa sih yang didapat karena orang awam itu kan karena dibayar nah sebenarnya kita di volunteer tidak pernah mikir kayak gitu itu karena apa sih yang bisa saya lakukan saya punya potensi ini punya potensi ini sehingga punya keberanian untuk melakukan sesuatu dengan catatan kita jangan sampai menjadi korban karena tim rescue orang awam mikirnya itu kadang-kadang oh itu kan karena dibayar nah ini cuman bisa jelten dari sisi jenat gimana seandainya ada hari ini ada orang yang bayar 50 juta kamu turun kekalah saya lagi gak ada yang mau oke 100 juta saya yakin juga gak ada yang mau saya pun kalau dibayar saya juga gak akan mau karena gini saya punya keyakinan bahwa merapi itu bukan hanya tumpukan batu dan tanah jadi merapi itu ibaratnya sebuah raga dan setiap raga itu mempunyai subna nah gak usah kita ibaratkan diri kita sendiri ketika saya pengen mijitin orang dan saya dibayar pasti pijitannya itu akan enak ya kan tapi ada tapi-nya enaknya itu bukan enak karena sebuah keikhlasan enak karena sebuah bayaran dan orang yang dipijit dia juga akan merasa enak tapi enaknya itu dia juga mikir bahwa saya juga harus bayar beda dengan sesuatu yang ikhlas saya memiliki keyakinan gini konteksnya waktu itu ya ketika saya ikhlas melakukan evakuasi ini saya yakin pasti semua tim akan selamat saya punya keyakinan itu tapi ketika kita dibayar kita mendapatkan apapun itu saya yakin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya itu tadi niatnya kita ngereskill disitu kita akan direskill dan saya memang perang-perangan waktu itu ditawarin jadi PNS ditawarin jadi pegawai ditawarin ini itu saya memang tolak ya buat talpa saya gak nyari ini yang saya cari itu bukan ini satu-satunya yang saya dapatkan teman teman yang semakin banyak dan itu gak ternilai gak ternilai mas kita punya uang kalau kita punya uang punya banyak teman wajar tapi kalau gak punya uang bisa punya banyak teman kan sesuatu yang istimewa jadi nilai pertemanan itu lebih besar dari bayaran berapa aku dan juga kalau misalkan itu sebuah sebuah rescue sebuah tindakan rescue itu ada bayaran pasti akan ada kombin bayaran siapa kok dia gak kerja bobot kerjanya beda karena masing-masing punya spesifikasi tertentu tidak mungkin manakal seseorang yang dia tidak punya basic rescue di air diterjurkan di air dan tidak mungkin juga manakala seseorang yang tidak punya basic rescue di gunung diterjurkan di gunung benar jadi kalau semuanya dibayar sama luja kok gak kerja otomatis nanti akan ada sebuah perpecahan dalam tim menegak sebuah rescue itu dilakukan atas dasar karena memang kita punya empati kita punya skill yang bisa digunakan dan apa sih yang bisa saya lakukan apa sih yang bisa saya bantu itu baru terjadi sebuah timbag yang benar jadi gini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman dalam proses evakuasi RI 7 tahun yang lalu bukan saya yang hebat tim saya yang luar biasa kenapa yang muncul saya kebetulan kebetulan eksekutornya gitu dan sebenarnya semua orang itu bisa semua orang bisa asalkan dia memang memenuhi tadi kualifikasinya dia harus tahu medan tahu ya kok dia harus tahu tentang resiko yang akan dihadapi semua orang bisa siapapun bisa begitu pun dengan korban siapapun bisa jadi korban termasuk termasuk tim rescue mana tadi kita bilang bahwa tim rescue air yang tidak memiliki basic mountain ring otomatis dia bisa menjadi korban iya makanya karena saya itu waterproof ketika ada ada laka air ya saya ikut berpartisipasi disitu ya buat kopi buatin mie buat teman-teman terus nanti paling nyediain peralatan mereka kayak gitu ya karena saya sadar ketika saya ikut-ikutan malasai yang dievakuasi itu ya waterproof aja jadi kayak memang dasar prinsip dasar resiko itu kan sadar potensi kita tuh dimana nih potensinya kita harus tahu benar tentang itu yang manakala seseorang tidak punya basic navigasi darat misalkan ditutupkan dalam dalam sebuah search-reski unit SRU yang gunung rimba misalkan gunung rimba misalkan dia tidak punya basic itu malah tersesat malah jadi direski oleh tim reski pemborusan waktu terus tenaga dan lain sebagainya untung yang kemarin itu tidak terjadi sebetulnya karena memang dari awal sudah dipilih orang-orangnya oh ini yang nangis ini dan lain sebagainya termasuk tim gak mungkin kan naik tanpa tali padahal tali itu beratnya sekian kalau gak ada tim ya gak bisa jadi waktu itu yang terlibat itu dua yang tercatat yang tercatat itu tidak termasuk rewan-rewan lokal itu 200 hampir 250an yang terlibat itu tim yang besar masih tapi dari 200 sekian orang itu kan tidak mungkin juga semuanya turun ke kawah nah itu yang harus dipaham jadi kadang orang berkecil hati wah saya jauh-jauh pengennya BKO kok saya cuma ditaruh di dapur umum misal kadang kan kita berkecil hati seperti itu padahal kunci sukses operasi besar itu perut dulu perut lapar gak bisa mikir logika tanpa logistik sama ajar bohong jadi kenapa harus berkecil hati taruh di dapur padahal dapur itu namanya dapur amunisi orang-orang perang tanpa amunisi buat apa gak bisa perang jadi memang kita harus oke saya ditempatkan di ini kalau saya berita kalau sudah BKO mau ditempatkan dimana aja siap mau suruh nguras WC pun kalau konsepnya dari konteksnya udah dipublikan oh ya gak siap jadi kayak yang saya di Sinabung itu kan gitu saya dapur umum tapi Sinabung bisa aja ceritanya jangan sekalang Sinabung episode selanjutnya kembali ke kasus RI itu apakah pihak keluarga saat itu ini kan diteritakan bahwa penurunan ada ada dua satu jenazah yang asli satu decoy sebagai pengelabuh media dan ya dan umum itu keluarga gimana keluarga stand by ambulan jadi waktu itu ada beberapa ambulan salah satu ambulan itu udah kita stand bykan keluarga jadi memang mudah terpriming dengan baik kayak mobil polisi pun ada yang memang mobil disetting untuk mengelabui ada yang beneran gitu kan bahkan waktu itu kapolresnya Pak Budi Sarton samik maki-maki saya loh samik maki-maki saya karena dia pengen tahu gitu loh skenario nya seperti apa itu dia pengen tahu terus saya jawab mohon maaf Pak kita udah sepakat bahwa yang boleh tahu tentang ini hanya kita saya punya kewenangan kata beliau saya punya kewenangan disini ini wilayah saya gini-gini ya saya paham yang saya pastikan Bapak nanti satu tetap bisa mengawal jenisah dengan baik jadi Bapak saya mohon koordinasinya nanti saya mohon ikuti arahan kita tapi bener ya kamu jamin kita gak akan ketinggalan jenisah enggak saya gini yaudah diatur loh mas oke pak kita atur kesep sedemikian rupa akhirnya ya tetap semuanya happy ending pihak kepolisian juga tetap bisa mengawal pihak PMI juga bisa membawa jenisahnya dengan ambulans jadi memang semuanya bener-bener happy ending mas bahkan keluarga pun mereka bersedih karena kehilangan anggota keluarganya tapi happy ending ini juga karena pada akhirnya jenisahnya bisa diambil gitu jadi itu turun sempat ke RSU enggak dibenerin tol dibener-benerin dicahit-cait di apa kan dan itu keluarga mendampingi selama di RSU jadi keluarga tahu persis lah kondisi almarin seperti apa ya sudah 7 tahun semoga ya harusnya udah ini ya keluarga juga udah udah enggak mungkin lupa tapi ya diikhlaskan tapi kalau saya sendiri memang tetap masih membekas membekasnya karena ternyata sampai hari ini masih ada efek-efeknya itu nanti yang yang pengen tahu respon keluarga dari Eri bisa di cek di Instagram nya Larbara di highlight story itu ada silahkan nanti untuk di di cek ya cerita ini kita flashback ya kembali mengingat kembali mengingat tentang tentang sebuah sesuatu hal yang bernama pendagian pokoknya pendagian karena setiap outdoor activity aktivitas di luar ruangan itu tidak ada yang tidak memiliki risiko ya segalanya punya risiko apalagi pendagian yang disitu memang jelas-jelas gunung api jelas-jelas memiliki faktor risiko tinggi nah itu yang harus kita pikir kenapa pendagian merapi kok tidak boleh ke puncak karena banyak faktor pagi jelas berang gas beracun terus potensi misalkan salah jalur jalur naik jalur turun api downhill kalau kabut kabut kondisinya gimana kalau turun salah jalur seharusnya ke arah sekitar 70 derajat karena kita visibility 0 karena kabut bisa turun ke arah 0 derajat masuk jurang apu memang iya dan merapi itu jadi kita sampai hafal polanya namanya kita ratusan kali evakuasi disitu kalau ada orang tersesat kita tinggal nanya pas naik apa turun naik mas oh iya nyarinya pasti sisi barat pas turun mas oh iya nyarinya sisi timur dan itu selalu pas karena memang jebakannya disitu jebakan jalurnya kalau dia tersesatnya pas naik pasti ke arah babarang kalau tersesatnya pas turun pasti ke arah ngeres itu pasti kalau itu gak bisa enggak jalur uphill uphillnya itu kalau dipakai turun ya turunnya ke kalimoro jurang loro jatunya kan ngeres gunung yang istimewa dan pendagian saya pertama kali merapi pas 3 SMP pertama kali kalau orang pertama kali mungkin kalau sekarang andong gunung saya belum pernah naik andong saya itu naik gunung pertama merbabu merbabu kenapa merbabu ya karena di belakang rumah ibaratnya kan merbabu terus merapi merbabu merapi merababu merapi terus baru 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 mulai jalan-jalan itu belum baru mulai keliling-keliling itu 2010 baru mulai keliling-keliling sebelumnya namanya nek gunung merapi merbabu merapi merbabu wis paling lawu terus mentok-mentoknya lawu sindora sumbing kayak gitu udah tua baru gendeng oke kita cukupkan sudah jam berapa ini sekarang jam tiga lebih 20 menit waktu Indonesia goyilan ini banyak sekali hal yang kita teroleh dari cerita Mas Lahat bahwa tentang risiko sebuah pendakian tentang bagaimana tim SAR bekerja dan sebuah tim world tentang segala hal yang mungkin tidak tidak terekspos di media selama ini terus tentang hal yang sebenarnya kadang itu ini bukan untuk konsumsi umum tapi karena itu sudah tujuh tahun yang lalu dan untuk pembelajaran kita agar jangan sampai mengulang kesalahan yang sama dalam artian merapi terutama merapi ya karena kita kasus-kasus yang di merapi banyak sekali yang masih ingin saya ingin ke puncak tidak kalau naik gunung tidak ke puncak itu kayaknya kurang afdol kurang kurang gimana tapi kembali lagi harus mengikuti yang namanya aturan kalau di Jawa wawaler wawaler tidak boleh tidak boleh dilanggar karena sudah memang sudah di disetting bahwa ini kalau naik itu potensinya seperti ini potensinya menghindari potensi negatif yang mungkin timbul sehingga pendakian hanya sampai di pasar bubrah kedepannya kalau nanti merapi sudah dibuka untuk pendaki-pendaki yang ingin ke puncak saya sarankan saya pribadi menarankan jangan jangan ke puncak karena sangat-sangat beresiko betul sekali mungkin begitu dium ngobrol ngolah pikir episode pertama ya mungkin akan dilanjutkan lagi entah kapan kita belum tahu karena masih tadi sempat menyingkung sinabung nah ada apa di sinabung dan tadi sempat menyingkung juga tentang merbabu ada apa di merbabu tadi sempat menyingkung juga tentang Semeru masih akan ada banyak sekali hal yang akan di omongkan dibicarakan dan untuk sementara saat ini mungkin kita cukupkan sampai disini dulu mungkin ada kekurangan dari apa yang namanya ngobrol kita ada kritik tidak tidak silakan untuk berkomentar di bawah di kolom komentar ada mungkin yang ingin membahas tentang sesuatu juga di persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar request request tentang apa oke kita tutup terima kasih terima kasih kebersamaannya kita sambung di lain waktu salam damai salam damai metal ini so matikan dan pas